Welcome to TotalPolitik, jumpa lagi dengan gue Ari Putra dan kali ini kita kembali membicarakan isu-isu yang sedang hits terutama dalam isu-isu politik dan di Indonesia belakangan kita melihat ada isu penggunaan senjata api ilegal yang sudah naik ke pengadilan dan salah satu yang terkena itu adalah suami dari seorang artis dan cukup menghebohkan senjata api ilegal dan kebetulan di Brazil presidennya Jair Bolsonaro itu mengeluarkan kebijakan relaksasi penggunaan senjata api Oke, kenapa isu ini menarik? karena di Indonesia sampai hari ini menggunakan senjata api itu masih sangat sulit ya walaupun ada kalangan-kalangan tertentu yang bisa punya akses terhadap penggunaan senjata api tetapi pada faktanya menggunakan dan mendapatkan akses terhadap senjata api juga tidak begitu mudah walaupun kalangan tertentu bisa mendapatkan Nah, kenapa itu tidak begitu mudah? karena ya undang-undangnya seperti itu ada paling tidak lima golongan lima kelompok yang dipermudah, bukan dipermudah diberikan legalisasi untuk penggunaan senjata api pertama itu pengusaha swasta kedua itu anggota legislatif ketiga BUMN, kalau nggak salah pejabat BUMN terus pejabat pemerintahan juga ada dan tentunya juga TNI Polri gitu ya dan begitu peraturannya dan lima kelompok itu tidak serta-merta dapat akses juga butuh berbagai macam screening, berbagai macam tes, berbagai macam uji coba yang bisa menyatakan bahwa mereka itu lulus atau tidak dalam penggunaan senjata api nah, sementara di Brazil Presiden Jerbo Solaro ini mengeluarkan sebuah kebijakan untuk merelaksasi penggunaan senjata api yang artinya apa? penggunaannya dibuat lebih mudah hasil dari kebijakan tersebut adalah peningkatan penggunaan senjata api tentunya karena lebih mudah untuk didapat, mudah diakses, lebih mudah untuk dibeli oleh orang itu peningkatannya sangat signifikan sekitar 67% dalam satu tahun belakangan ini orang bisa menggunakan, mendapatkan atau membeli senjata api nah, di Brazil agak berbeda dengan di Amerika kalau di Amerika, penggunaan senjata api diatur di dalam konstitusi yang pertama itu, amandemen pertama itu soal freedom of speech kalau kita suka dengar itu orang berdebat dan kalau lagi debat, omongannya dipotong gitu kan selalu mereka biasanya menyelak dengan first amendment first amendment gitu freedom of speech nah, yang kedua itu, amandemen kedua dalam konstitusi Amerika Serikat adalah penggunaan senjata api, kepemilikan senjata lebih tepatnya nah, itu ada di dalam amandemen konstitusi kedua di Amerika dan tetapi di Brazil, ini lebih kepada sebuah aturan pemerintah yang memberikan akses untuk mempermudah warga negara mendapatkan senjata api dan itu, gue udah baca-baca dibagi atas dua kategori kalau untuk self defense itu aturannya ada di kepolisian kalau itu sebagai barang-barang koleksi kolektor itu ada di tentara gitu ada di militer, army yang memegang license-nya dan senjata yang dipergunakan pun macam-macam dari senjata yang apa, genggam sampai yang laras panjang yang high caliber gitu yang biasa digunakan oleh aparat keamanan juga bisa didapatkan aksesnya oleh warga sipil gitu itu sudah mulai berjalan di Brazil dan ini merupakan sebuah langkah yang sangat kontroversial kita tahu Jair Bolsonaro adalah seorang tokoh populis Brazil yang sangat kontroversial yang sangat memunculkan mengeksploitasi gitu ya berbagai macam sentimen etnis, ras, dan segala macamnya banyak orang bilang salah satu pemimpin populis di dunia itu Bolsonaro ya setara sama Donald Trump gitu di Amerika nah ini agak berbeda ya seperti di Amerika tadi yang memang sudah diatur dalam konstitusi di Brazil itu gak diatur dalam konstitusi ini awalnya merupakan janji kampanye dari Jair Bolsonaro gila gak janji kampanyenya adalah setiap warga negara itu diperbolehkan untuk menggunakan senjata api gitu jadi itu janji kampanyenya bahwa banyak kartel-kartel narkoba di Brazil yang mendapatkan senjata selundupan dari daerah daerah pinggiran daerah perbatasan dengan Paraguay gitu mereka dapat senjata selundupan dan itu membahayakan nyawa setiap warga negara seperti halnya di Amerika warga negara berhak untuk mempertahankan dirinya gitu self-defense nah begitu pun di Brazil warga negara tidak punya perlindungan ini menurut Bolsonaro dan para pendukungnya tidak punya perlindungan dari kelompok-kelompok kartel kriminal ini yang menggunakan senjata-senjata ilegal nah kalau di Amerika itu ya senjata genggam itu itu bisa didapat dari dengan harga sampai 2,4 juta itu udah bisa dapat kalau senjata yang laras panjangnya itu sekitar 20 juta ini setara beli iPhone X sama beli Xiaomi kayak aja jadi toko senjata itu udah kayak toko handphone gitu di Amerika bahkan kalau pelurunya itu bisa dibeli di Indomaret atau apa itu sualayan lah gitu nah jadi gitu ya jadi kalau lu lagi kesel sama orang gitu kan lu mampir aja Indomaret bentar mana lu Indomaret beli peluru jadi kalau disini kita ke Indomaret atau ke sualayan itu buat beli rokok gitu beli cemilan kalau mereka beli peluru disana dan ini sudah terjadi di Brazil hari ini dan seperti yang gue bilang tadi ini adalah sebuah langkah mengimplementasikan janji kampanye dari Jir Bolsonaro sendiri dan yang kedua yang tidak kalah dari tidak kalah penting adalah kebijakan ini juga disusun strateginya sangat terstruktur sistematis dan masif gitu oleh Bolsonaro ya jadi TSM maksudnya TSM disini apa presidennya Bolsonaro terus anggota kongresnya yang udah mulai campaign masalah ini Eduardo Bolsonaro anaknya dari Jir Bolsonaro sendiri anak sulungnya yang jadi anggota kongres dan dia sangat terobsesi dan begitu kagum dengan amandemen kedua konstitusinya Amerika Serikat gitu jadi dia ngefans lah sama the founding fathernya Amerika Serikat yang ngebolehin orang untuk menggunakan senjata disitu satu warga negara punya senjata gitu nah yang kedua anaknya Flavio Bolsonaro ini anggota Senat jadi anggota Senatnya di Brazil dan dari jaman kampanye dulu juga udah menyatakan bahwa salah satu prioriti dari legislasi atau undang-undang yang mau dia dorong adalah undang-undang relaksasi atau mempermudah untuk penggunaan senjata ini memang sudah dia rancang sejak dia berkampanye sebelum menjadi anggota Senat di Brazil nah yang ketiga itu anaknya Bolsonaro juga namanya Carlos Bolsonaro Carlos Bolsonaro ini adalah anggota konsil Rio de Janeiro Rio de Janeiro kalau disini sejenis DPRD dan kota besar di Brazil Rio de Janeiro itu kayak anggota DPRD DKI kalau istilahnya disini itu kayak siapa ya kayak Bang Wibi Wibi Adreno anggota DPRD DKI atau William atau siapa lagi itu lah yang gue kenal Bang Andi Bang Andi Farazandi ya kayak gitulah jadi dia juga berkampanye dan cukup serius mengadvokasi undang-undang relaksasi penggunaan senjata ini di Brazil gitu dan memang Rio de Janeiro ini memang kota yang angka kriminalitasnya sangat tinggi lu kalau nonton film di tahun 2002 ada film yang cukup terkenal saat itu dan mendapatkan banyak penghargaan karena setting dan deskripsinya sangat detail mengenai Rio de Janeiro yaitu City of God disitu lu akan ngeliat bagaimana kehidupan kriminalitas di Brazil itu seperti apa Rio de Janeiro itu ya jadi Brazil itu gak hanya menghasilkan Neymar tapi juga banyak kriminalitas disana dan ya makanya banyak selam area perumahan yang bahkan orang gak bisa sembarangan masuk situ kalau sembarangan masuk situ ketangkep bisa nyawa melayang atau minimal cacat-cacat ringan lah gitu kalau lu masuk kesana ya kalau disini kayak apa ya susah juga sih gue untuk menyamakan dengan daerah disini karena kalau gue samain nanti videonya bisa kena somasi atau gue dilaporin WITE jadi kita anggap aja kalau ada lah daerah sini lu jawab aja lah di hati lu masing-masing gitu nah jadi ada tiga anak Bolsonaro ini yang juga aktif untuk mengkampanyekan isu ini bahkan si Flavio itu sudah declare gitu bahwa Brazil perlu untuk mendorong pabrik senjata gitu atau gun manufacture untuk lebih berkembang di Brazil dan dia sudah melobi juga investor-investor di bidang senjata yang yang sangat padat modal gitu ya untuk berinvestasi di Brazil bahwa Brazil ini adalah pasar yang baik pasar yang sangat potensial untuk industri senjata dan langkah ini kemudian dilegitimasi oleh kebijakan pemerintah pusatnya sendiri yaitu Presiden Jir Bolsonaro sendiri gitu nah kalau di Indonesia bahkan ketika order baru sekalipun gue sih gak pernah dengar ada upaya untuk melegalisasi penggunaan senjata merelaksasi penggunaan senjata ya mempermudah agar industri senjata lebih berkembang di Indonesia dan gue sepertinya tidak ada aturan dan beberapa bahan gue baca memang ada keterlibatan panglima-panglima tinggi apa prajurit-prajurit atau perwira tinggi TNI di dalam kasus penyelundupan senjata di daerah-daerah konflik banyak temuan banyak research yang memperlihatkan ada keterlibatan banyak laporan investigasi bahkan salah satunya yang menulis Harold Crouch bahwa ada perwira tinggi TNI yang terlibat dalam penyelundupan senjata tetapi dari temuan research tersebut tidak ada yang yang mengatakan keluarga Soeharto atau Soeharto sendiri itu terlibat langsung atau menerima benefit dari transaksi tersebut gitu jadi memang dari hasil temuan itu lebih banyak memperlihatkan bahwa ini ada faksi-faksi tertentu di dalam tubuh TNI gitu yang terlibat dalam penyelewengan ini dan untuk salah satu orang yang kementerian yang diberikan wewenang untuk mengawasi beredarnya senjata api di dalam negeri di Indonesia itu kementerian pertahanan nah disitu salah satunya yang mencatat masuk keluarnya senjata-senjata di Indonesia dan bahkan yang ilegal pun harusnya kementerian pertahanan juga punya badan intelijen gitu yang bisa mengawasi sejauh mana persebaran senjata-senjata ilegal tersebut nah jadi kalau di Indonesia itu masih ilegal jatuhnya berbeda dengan di Amerika dan di Brazil sekarang itu penggunaan senjata sudah direlaksasi bahkan di Amerika sudah diberikan hak kepada warga negara dan kita lihat bahwa di Jerman misalnya 80 juta kalau gak salah penduduknya sekitar 80 juta itu pemilikan senjata api itu cuma sekitar 5 juta ya dan di Amerika sekarang penduduknya itu berapa lebih 350 juta 500 juta pokoknya penggunaan senjata apinya lebih banyak daripada jumlah penduduknya nah di Brazil sendiri itu diberikan keleluasaan bagi satu rumah itu untuk memiliki 4 senjata api gitu jadi sampai 4 senjata api dan di dalam campaignnya di dalam narasi politiknya Bolsonaro mengatakan bahwa saatnya orang-orang baik di Brazil gitu memiliki kedamaian di dalam rumahnya sendiri jadi selama ini itu memang argumennya bahwa orang-orang di Brazil itu di dalam rumahnya sendiri aja jadi mereka tidak memiliki kedamaian gitu nah pertanyaan kritisnya apakah kebijakan semacam ini bisa diterapkan juga di Indonesia gitu relaksasi penggunaan senjata ini jadi kita tahu memang angka kriminalitas juga sangat tinggi di Indonesia tapi ini menjadi isu yang sangat sensitif dari masa ke masa untuk dibicarakan gue gak tahu kenapa itu tidak bisa dibicarakan gue belum research secara mendalam kenapa orang tidak terlalu berani untuk membicarakan penggunaan senjata api dengan direlaksasi tadi atau dipermudah tadi tapi kalau di Amerika Serikat sendiri itu sangat sulit gitu melawan lobis lobis perusahaan senjata karena secara resmi saja mereka sudah mempublikasi lebih dari 3 juta dolar mereka habiskan setiap tahunnya untuk melakukan kegiatan lobby terhadap anggota-anggota kongres agar kongres dan tentunya Senat juga agar penggunaan senjata ini tidak semakin diperketat gitu oleh pemerintah nah kalau di Indonesia gue gak tahu apa alasan utamanya kenapa isu ini menjadi sangat sensitif gitu ya paling gak ini Brazil sekarang sama Amerika perdebatannya udah sama nih jadi apakah ini etisnya gimana orang punya senjata untuk melindungi dirinya ini etis apa enggak gitu kenapa negara tidak mengambil peran yang lebih banyak kriminalitas itu kan juga karena negara terjadinya karena apa angka pengangguran tinggi lapangan kerja terbatas sehingga angka kriminalitas menjadi tinggi itu ada salah satu ekonom di Brazil itu yang mengkritisi seperti itu nah ini adalah upaya negara untuk lepas tangan gitu dari penggunaan apa dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nah tapi di Indonesia kita enggak pernah lihat gitu ada debat yang benar-benar apa ya benar-benar dinamis gitu di ruang publik kita mengenai isu ini mengenai penggunaan senjata ini legalisasi atau relaksasi penggunaan senjata yang lebih banyak muncul adalah kenapa banyaknya senjata api bisa didapatkan secara ilegal baru perdebatannya sampai situ gitu ya jadi gue belum menemukan ada tokoh-tokoh tertentu yang berani gitu untuk menyatakan ke secara terbuka apa namanya preferensi politiknya mengenai penggunaan senjata ini sejauh ini belum ada yang benar-benar vokal gitu kayak se-vokal Bang Fahri Hamzah untuk membubarkan KPK kita belum lihat gitu untuk isu senjata ini kalau di Brazil sekarang udah presidennya anggota DPR-nya anak presiden udah tiga orang yang sangat vokal dalam menganvokasi ini sekarang dan kita gak tahu di masa depan Indonesia bisa jadi ini dalam beberapa waktu ke depan gua gua sih ini ya agak mencoba berhati-hati gitu ya misalnya kita lihat ada undang-undang cipta kerja terus kita lihat ada kementerian investasi bisa jadi di isu investasi pabrik pistol atau senjata ini juga akan masuk ke Indonesia seperti halnya yang terjadi di Brazil Brazil itu aja penduduknya cuma sekitar apa 50-60 juta penduduknya ekonominya relatif mirip sama kita itu udah mulai sekarang presidennya udah mulai kalau kita terlihat apa yang terjadi di Amerika ya bagaimana pemerintah dan kongresnya gitu legislatifnya itu bisa dalam tanda kutip dipengaruhi oleh para lobbyist yang pro dengan penggunaan senjata ini ya bukan gak mungkin Brazil juga terpengaruh oleh itu juga dan bisa jadi bisa jadi Indonesia juga akan mengalami hal yang sama belum aja nih gitu kan jangan-jangan belum aja makanya gue bilang tadi gue belum pernah denger selama ini tapi jangan-jangan nih dengan regulasi yang ada sekarang misalnya seperti apa omnibus law cipta lapangan kerja kemarin terus ada isu mengenai apa kas negara yang makin makin habis gitu ya dalam menghadapi situasi pandemi ini angka kriminalitas tinggi ya angka kriminalitas makin tinggi nah bisa jadi dalam waktu dekat kita juga akan mengalami hal yang sama tiba-tiba pemerintah bilang masalah investasi senjata kemarin investasi miras anda tidak setuju gitu nah sekarang ada perusahaan senjata besar mau taruh uang disini kenapa anda larang juga gitu ya tapi kan bagi kayaknya ya bagi kelompok etnis di Indonesia atau religius secara sosiologis gitu ya orang Islam misalnya sebagai mayoritas di Indonesia kayaknya tidak begitu sulit gitu menerima senjata dibandingkan minuman keras kayaknya jadi lebih mudah gitu penggunaan senjata ini bisa diterima ketimbang alkohol judi atau tempat hiburan malam prostitusi gitu misalnya kalau judi dan prostitusi agak sulit nih sekarang karena pandemi kan tapi kalau apa namanya kalau minuman keras kan masih bisa minum di rumah orang-orang pasarnya masih jalan lah gitu di Indonesia dan itu gue lihat ya dan senjata ini kita gak tahu nih setelah mudik kayak gimana dengan pertumbuhan ekonomi melambat angka kemiskinan makin tinggi apakah angka kriminalitas juga akan tinggi akan memunculkan apa namanya akan memunculkan kesadaran dari pemerintah juga gitu untuk mengundang investor-investor di bidang manufaktur senjata gitu dan ini relatif aman ketimbang yang tadi gue sebut dan mungkin aja nanti beberapa waktu ke depan di Indonesia ini akan terjadi hal yang sama seperti halnya di Brazil juga siap-siap aja kita di Indomaret kita beli peluru gitu kan lu kemana bro ini nih mau servis pestol dulu kokangannya agak agak mampet nih kokangan gue gitu kan jadi abang-abang grab gitu lu lihat pegang beceng satu-satu gitu dan gue gak kebayang Indonesia bisa begitu dengan situasi kayak sekarang gue rasa kalau itu terjadi bakal banyak private army di Indonesia orang-orang udah mulai gak pikir kayaknya gue gak mau bikin ormas kayaknya gue bikin tentara jadi jadi orang udah berpikir mau bikin tentara bro udah gak bikin ormas atau parpol lagi gitu melihat apa namanya kultur sosiologis masyarakat kita ya dan ya kita gak tau nih sampai kapan isu ini tidak mencuat di publik perdebatan ini ini yang juga gue omongin sama Pange kemarin kan soal perdebatan etik nah ini kita masuk kerana etik etis gak kalau kita punya senjata satu-satu orang satu gitu ketika misalnya kita lihat data bahwa di Indonesia rasio polisi terhadap masyarakat itu masih 1 banding 500 ya idealnya 1 1 banding 300 bahkan ada di beberapa daerah yang sampai 700 1 banding 700 jadi satu orang polisi dibanding dengan 700 penduduk gitu idealnya 300 tapi rata-rata nasional itu ada di angka 500 ya jadi dengan angka pengamanan yang sangat tidak memadai tersebut apakah kita etis gitu bahwa yaudah lah kenapa enggak warga negara juga diberikan akses terhadap pistol gitu misalnya ya kalau gue sih ngeliatnya ini sangat bisa diperdebatkan dan konteksnya sudah sangat memungkinkan untuk diperdebatkan hari ini dan siapa tahu gitu ya kita akan memasuki era seperti di Brazil juga orang-orang baik seperti kita nih penonton total politik ini juga akan mendapatkan kedamaian gitu di rumah masing-masing mungkin itu aja untuk hari ini sampai jumpa lagi di total politik di rumah di rumah di rumah di rumah